Halo guys balik lagi di channel dozo21 sekarang ini video upload pertama gue di tahun 2017 akan mereview sepatu adidas favorit gue gue akan review unboxing sudah sih sebenernya ya saat ini gue akan ngajak teman-teman untuk mereview adidas nanti coba bisa lihat di deskripsi untuk mendapatkan sepatu-sepatu adidas berkualitas original lo semua bisa langsung lihat deskripsi di bawah channel gue nanti oke gue akan ngajak lo semua mengenal apa itu brand new inbox atau brand new with box nah kalau brand new inbox itu biasanya kalau kita ke adidas store apa segala macem ini menurut info jadi semuanya original dari boxnya dari apanya quality control dan lain-lain nah kalau ini brand new with box jadi replika box jadi bukan original asli dari bawahnya tapi sepatunya kondisinya original kualitasnya juga original hanya tidak ada quality controlnya itu aja bedanya kayak mungkin kayak handphone black market atau bukan black market ya itu info sedikit mungkin dari gue mungkin kalau ada yang mau nambahin silahkan di komen di bawah nanti kalau gue ada yang salah tolong dibenarkan oke kita langsung aja review aja ya di box ini kita review sepatu adidas superstar beberapa tempoh lalu gue juga udah mereview adidas new city racer nanti bukan akan gue review-review beberapa sepatu-sepatu adidas lainnya ini dia udah gue unboxing dulu kok nah biasanya kalau untuk original kalau oke gua di store-store adidas kertas sepatunya ini dia ada logo-logo adidas ada yang adidas klasik ada juga yang stripe gue keseringan nemu yang adidas seperti ini untuk plastiknya ya teman-teman bisa lihat ya adidas ada logo-logo nya ini untuk plastiknya oke kita lihat dalamnya nih adidas superstarnya gue angkat dulu ya kosong hanya ada kertas dan silika dan juga replika box ini oke gua singkirin dulu ya ini box replikanya banyak kita temuin oke langsung kita review sepatunya nih guys oke ini dia sepatu adidas superstar original nah kita akan review dari mana dulu ya enaknya ya ini eh foundation warnanya putih strapnya hitam disini bahannya sintetis dan disini kayak seperti dia semi kulit ya adidasnya dia semi kulit nggak nggak terlalu licin ini agak kesat sama seperti ini jahitannya sudah jelas guys jahitan lem lemnya dan baunya sendiri pun itu tidak ada bau-bau yang sepatu-sepatu kualitas premium atau yang kawai ya rapih ini beberapa review yang pernah gue lihat dan beberapa gue tanya juga ke beberapa orang yang ngerti untuk superstar di bawah sol bawah ini dia itu alurnya seperti ini dan terdapat tulisan adidas dan logo di bawahnya kiri-kanan ya di pairnya atau di pasangannya sama aja adidas dan logo ya untuk superstar terus yang kedua dari tali talinya berbeda dengan tali yang talinya juga kualitasnya bagusnya gua akan coba tunjukin kali yang satu dari sepatu yang berbeda ya sorry ini ah ini tali di umum ya biasa nah kalau yang di ini talinya tuh dia agak tebal dan dia kayak double gitu double bahan gitu ya di sini kan single tuh ibaratnya ya single lah biasa ya ini gua singkirin itu dari tali sorry dari jahitan dari logo di bawah sol dari tali ah terus dari apa ya kalau dibilang lidah sepatunya ya logo logonya disini dia agak shiny sebentar teman-teman biar bisa lihat dulu mungkin kita akan fokuskan lagi sedikit nah shiny nya itu dia berbeda ya nanti lu semua mungkin bisa bisa cek di beberapa orang yang meng-compare antara adidas sportstar yang original dan yang fake ini kalp atau kulit ininya beda kita tebal ketebalan nya ya ini tebal dan kita akan bisa membandingkan mana yang asli mana yang enggak ya selain dari jahitannya baunya terus dari kualitas apa sorry stripe nya ini kulitnya sama yang belakang ini terlihat kalau kita pegang ya sama sekali berbeda talinya logo di bawah ini lidah dan logo yang ada di lidah ini kita akan lihat made in Indonesia dari in solnya di dalam in solnya sendiri pun ini ada warnanya biasanya biru dan dia ada bertuliskan logo adidas eh sorry adidas dan logonya yang klasik ya dari di bawah in solnya ini mungkin eh kalau dari review video gua untuk masalah adidas original ada yang kurang teman-teman mungkin bisa tambahin di komen nanti kita bisa share biar teman-teman yang akan membeli barang ini atau dida superstar ini akan tahu mana isi yang real atau original mana sih yang fake atau yang kw oke itu dari dari gua menunjukkan mana yang adidas real nah terus ini gua store adidas harganya itu sekitar sejuta dua ratus enggak kalau di store adidas Indonesia gua pernah lihat itu di Lipo Mall Kemang Lipo Mall Puri kalau nggak salah itu harganya kisaran satu juta sampai satu juta dua ratus di Central Park juga ada adidas store nya dia juga sama Stan Smith dan lain-lain pokoknya harganya di atas satu juta itu di store kalau memang tertarik dengan adidas yang original ya yang original lu nanti di deskripsi apa di deskripsi lu bisa hubungin kontaknya lu bisa dapetin harga sepatunya enggak sampai 500 ribu kualitas original dengan box yang di replacement atau box yang replika nah ini kalau gua boleh bilang lu nggak bakal nyesel ini kualitasnya original 100% kita sudah review dari talinya dari apanya kondisinya nih kurang lebih ada sekitar setengah kilo ya soalnya juga bagus kok lu semua mau memilikinya langsung hubungi yang ada di deskripsi nanti di bawah ini Oke guys mungkin sekian dulu deh review dari gua mungkin itu aja gua ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam seperti biasa dan semoga bermanfaat ya guys see you in next unboxing dan review berikutnya sub indo by broth3rmax ya 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 Sub indo by broth3rmax